Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mulai komplek kita di hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Bapak Ibu, pada hari ini, hari-hari Sabtu Kita akan menyelesaikan komplek atau komunitas belajar Dari Kaldi, Kaldi Suray Nelak Dengan namanya yaitu Kaldi Suray Nelak Tentang SDN Kaldi Suray Nelak Sharing pembelajaran inovatif Dengan tema untuk perilaku kooperatif dengan meskipun positif Nanti akan ada Semiswa materi Bapak-bapak Kepadanya di pasal Baik-baik Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih SDIAN yang masih aktif ya Kohost, Bu Mega Masih ada masih aktif Kita mulai Kita lihat keyakinan pelajar kita ya Pertama niat Ibu Carlina sama SDIAN Kali Suray Nelak Masih ini Pak Speakernya Masih aktif Ibu Carlina sama SDIAN Kali Suray Nelak Tolong di mute dulu ya Nah ini keyakinan pelajar kita ya Bisa dibaca Pertama niat pelajar bersama Mengikuti sesi dengan Bahagia Kemudian aktif Mengikuti kegiatan Dan saling menghargai Nah disini saya ada pertanyaan somatik Bapak-Ibu Yang pertama adalah Bapak-Ibu apakah setuju Hukuman dapat mendisiplinkan anak Ya setuju atau setuju Coba saya minta Bu Anies jawab Coba hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak Diaktifkan speaker-nya Bu Anies Diaktifkan speaker-nya Bu Anies Diaktifkan speaker-nya Bu Anies Biar bisa berbicara Tidak Tidak Yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif Seperti Membaca atau membersihkan halaman sekolah Dapat meningkatkan disiplin anak Setuju atau tidak? Boleh dijawab sama Pak Jaki Setuju Berapa saya alasan? Bukan alasan Bukan alasan Bukan alasan Bukan kembali Hukuman saya itu kan sekarang dulu kembali kelas Kalau ada hukuman kusiknya Kalau misalkan kembali sama kembali Dia akan kira-kira Kira-kira orang-orang dikasih akan dikasih Itu satu Kalau tidak ada Namanya keluar Sekarang bulanan Saya dari awal pas masih keluar Sekarang orang-orang ada yang bilang Kautasin kusiknya normal Kalau saya Kautasin kusiknya begini Klosetnya pakai tangan Dan pakai skak Pas sudah keluar Awal dari awal Dari awal dari awal dari awal Selama ini Aturan seperti itu Pas belajar orang-orang tidak ada yang lain Iya Makasih Pak Jaki atas pendapatnya Nah pertanyaan yang ketiga nih Bapak Ibu Memberi penghargaan Dapat peningkatan Masih belajar siswa Setuju atau tidak setuju Setuju Bapak Ibu Setuju Ini Yang kita masuk Memberikan hadiah Setuju atau tidak setuju Memberikan hadiah atau kado Berupa barang Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu Terpada siswa Ya reward Reward Dalam bentuk hadiah Setuju Oke Pasti Bapak Ibu ya Atas jawabannya Kita lanjutkan kembali Sekarang saya mau nanya Apakah ada selalu Yang melakukan kesalahan di kelas anak-anak Ada Ada Mengapa para murid melakukan indisipliner atau tidak disiplin Mengapa para murid melakukan indisipliner atau tidak disiplin di kelas Nanti Saatunya Sure Terus Adik Enchant Beromain Ibu Terus Pesir Beromain Kalau finden Mau dari kulut Jadi, karena kita mulai memberi perhubungan untuk bagaimana Kita tidak kalau kelas bawah, kalau kelas bawah itu memang yang saya rasanya itu Kita tidak harus penunggu-penungguan, tapi lain-lain dengan kelas atas Kalau kelas-kelasan lembut, kelas-kelas yang tidak benar Jadi, mungkin kita harus naik umur Hukuman bisa dilakukan, tapi juga bisa tidak Terima kasih, Ibu Iis Satu lagi, apakah yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi indisipliner atau tidak disiplin anak-anak? Boleh, ada yang mau berpendapat? Bapak Reki, boleh? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi indisipliner atau tidak disiplin? Jadi, saya ada kesepakatan kelas Karena kan kalau kita ngajar anak SD itu kan, kalau kita teriak-teriak terus, capek ya Saya sudah pernah merasakan kalau saya teriak-teriak terus, tenggorokan saya capek Jadi, saya pernah mengikuti seminar dulu, jadi ada cara untuk kita mendiamkan anak Jadi, saya buat kesepakatan di awal tahun ajaran, waktu itu ketika guru mengangkat tangan ke atas Seperti ini, anak-anak dalam waktu 5 detik harus diam Jadi, kalau ada anak yang dalam waktu 5 detik tidak diam, tidak duduk, berarti anak itu melanggar kesepakatan Jadi, anak itu diberikan hukuman Hukumannya bisa dengan bernyanyi di depan atau menari atau dia membaca pantun Membuat pantun gitu Jadi, seperti itu yang saya sudah terapkan di kelas saya Seperti itu Pak Loman Terima kasih Pak Preki atas tanggapannya Nah, disini penjelasannya bolehkah kita memaksa Pemaksaan kadang berhasil oleh ibu, namun tidak dalam kelasnya Memiliki dampak, anak-anak itu bisa terpegang, antipati, dan hilangnya kreativitas Dan ruang berekspresinya Relaku tidak akan menjadi kebiasaan karena motivasinya eksternal Dari luar, bukan dari dalam diri Nah, disini merdeka tidak hanya terlepas dari perintah Namun, memperintahkan diri sendiri Menurut Ki Hajar Dewantara Murid yang merdeka itu memiliki disipin diri dan memiliki motivasi internal Nah, anak-anak memiliki motivasi perilaku, Bapak Ibu Dibagi menjadi tiga level Yang pertama adalah menghindari rasa sakit atau hukuman Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau penghormatan Yang ketiga, menghargai diri sendiri Nah, disini Kira-kira, Bapak Ibu Anak-anak kita ada di level mana nih? Apakah level satu, dua, atau tiga? Di dua Mungkin ada yang lain selain dua? Budwi Kira-kira level berapa? Murid-muridnya Budwi Ya, level satu, dua, atau tiga Pilih aja Bu, satu, dua, atau tiga Nomor dua Baik, terima kasih Budwi tanggapannya Nah, Bapak Ibu Disini yang akan kita bahas pertama adalah Menghindari rasa sakit atau hukuman Murid melakukan perilaku tertentu karena takut akan dihukum Perilaku tidak tahan jangka panjang Kemudian memunculkan dampak emosi negatif Jadi ketika murid diberi hukuman Dalam hatinya itu dia bakal terpendam emosi terhadap Bapak Ibu Karena ada perasaan marah, tidak senang Atas apa yang dia terima Kemudian untuk yang level dua Mendapatkan penghargaan ini Ini hanya ilusi Bapak Ibu Memunculkan motivasinya sesaat Jadi ketika ada hadiah Dia akan semangat Dan apabila tidak diberi hadiah Dia akan kecewa Seperti itu Bapak Ibu Level yang terbaik adalah level yang ketiga Jadi Motivasi datang dari diri sendiri Jadi dorongan yang kuat dari dalam diri Untuk mencapai tujuan yang diinginkan Jadi misalkan dia ingin menjadi seorang pilot Berarti dia harus memiliki motivasi instansi Atau yang berasal dari diri sendiri Untuk mencapai hal tersebut Bukan karena paksaan dari orang tua, guru Ataupun reward hadiah dari orang tua atau guru Harus dari diri dia sendiri Nah Tadi sudah kita refleksikan ya Motivasi seperti apa Anak-anak murid kita Di sini saya akan menampilkan sebuah video Bapak Ibu Mohon disimak ya Video tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi merupakan salah satu contoh restitusi. Bapak Ibu, pernah dengar tidak istilah restitusi? Restitusi. Restitusi. Belum ya? Baik. Sini akan kita jelaskan ya. Nah disini, pendisiplinan diri dengan teknik restitusi. Secara istilah, restitusi artinya pendekatan yang mempromosikan tanggung jawab. Istilah hukum restitusi merupakan pengembalian kondisi korban secara fisik atau mental. Restitusi menimbulkan pengendalian diri dan ketaatan yang panjang. Nah, tadi di video tersebut restitusi itu memiliki tiga jenis atau tiga tahapan ya Bapak Ibu ya. Nah, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini, yang kita akan bahas adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kita tidak boleh menghakimi murid atau mengkritik kesalahan murid. Memberikan pemahaman pada murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi, ketika ada murid yang salah, kita tidak langsung menjadget bahwa murid itu salah. Kita tanya dulu Bapak Ibu, misalkan ada anak yang terlambat. Kita jangan langsung menyuruh berdiri di depan kelas. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Tapi kita tanya dulu alasannya kenapa dia bisa terlambat. Itu itu. Kemudian, yang ketiga di sini adalah menggunakan kalimat penerimaan. Setiap orang pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasakan itu. Jadi, kita stabilkan dengan cara. Bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, tidak membiarkan emosi berlarut yang membuat anak tidak bisa mengakses otak untuk berpikir rasional. Jadi, jangan biarkan anak itu emosinya meluap-luap Bapak Ibu. Kita berikan dia kesempatan untuk dijelaskan dari permasalahan yang dia alami. Tenangkan dia. Kembalikan dia ke suasana hati yang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini, yang keenam, murid terlibat aktif dalam belajar memperbaiki diri, muncul ide menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Kemudian, tahapan kedua, kita memvalidasi kebutuhannya. Ternyata, setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Di sini, kebutuhannya dibagi menjadi lima. Kita lihat, di sini anak-anak itu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima, rasa kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, di sini, misalkan kalau ada anak yang sedih atau kesepian, berarti dia kurang cinta. Jadi, kita harus memberikan cinta, Bapak Ibu. Kemudian, kalau anak itu suka marah-marah, kemungkinan dia butuh akan kekuatan. Kemudian, ada anak yang tertekan, dia butuh akan kebebasan. Kemudian, kalau dia iseng atau suka berbicara atau tertawa di kelas, kemungkinan dia kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau dia lapar, haus, atau dingin, itu dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membentuk perilaku kooperatif. Salah satunya adalah teori kontrol. Di sini, manusia berberilaku berdasarkan keinginan atau kontrol diri sendiri. Dan Goseng, dalam bukunya Restitution, Textruction, School Discipline pada tahun 1998, mengumumkakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang. Nah, di sini, menurut Goseng, dia mengenalkan lima posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian, yang ketiga, ada guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Kira-kira nih, Bapak Ibu, sekarang posisi Ibu, Bapak ada di mana? Boleh minta tanggapannya satu orang? Bu E.M. Ya, diaktifkan, Bu. Itu sebagai teman. Ya, berarti Ibu. Bisa kalau ada yang usaha rakyat, bukan. Atau bisa rakyat, baik-baik. Nanti kalau ada yang segini kemus atau kemusatnya, jadi kita bisa menghasilkan. Oh, gitu. Satu orang lagi, ada yang bisa memberikan posisi kontrolnya? Pak Hujan, boleh? Ya, baik Pak Nama. Selain sebagai teman, saya juga, kalau saya sepaku, manajer. Jadi, mengatur terkait dengan pembelajaran anak-anak, sehingga bisa terkondisikan dengan baik dari awal sampai hingga akhir. Terima kasih, Pak Hujan dan Bu E.M. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, dari kelima tipe kontrol ini, tipe kontrol yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Jika Bapak-Ibu menempatkan posisi kontrol sebagai penghukum, yaitu hukuman dapat membuat trauma masa lalu dan emosi siswa. Jadi, jangan salahkan siswa ketika dia dihukum, dia akan melakukan perilaku yang indisipliner. Karena dia dihukum. Kemudian yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Membuat murid merasa bersalah, menjadikan murid itu rendah diri dan terpuruk. Jadi, dia minder dan tidak memiliki percaya diri kalau kita salah-salahkan terus. Ucapan pembuat rasa bersalah gini. Contohnya, Ibu sudah berkali-kali bilang, tolong diam. Kalian bisa enggak dibilangin? Itu dapat membuat anak-anak berasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru berperan perilaku seperti teman, permisif membuat murid-murid bergantung kepada guru tersebut. Jadi, muridnya itu selalu sama guru tersebut. Dan apabila ini ada di tingkat SMP atau SMA, anak-anak itu akan menganggap kita sebagai teman Bapak-Ibu. Bahkan kalau ketemu, dia enggak salaman. Malah pakai tos-tosan gaul seperti itu. Itu karena mereka menganggap kita sebagai teman. Kemudian ada posisi pemantau Bapak-Ibu. Ini guru melihat berdasarkan poin-poin atau peraturan yang ada di sekolah. Apa dia melakukan pelanggaran, dia akan dihukum berdasarkan poin peraturan ketat-tetip sekolah. Kemudian di sini manajer, Bapak-Ibu. Di sini Bapak-Ibu akan mencoba menggali kenapa anak tersebut melakukan tersalahan tersebut. Dengan tadi tahapan restitusi. Memvalidasi identitas. Kemudian melihat kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Bapak-Ibu akan mencoba menggali dan mencoba menggali belum suara Pak Loma ya suaranya. Sudah terlihat Bapak-Ibu? Memang belum saya klik Bapak-Ibu. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Tenah menonton! Baik Bapak-Ibu, tadi merupakan video dari posisi kontrol kita ya Nah kita sekarang, jadi di setiap kelas itu harus memiliki kesepakatan kelas ya Bu Atau sekarang namanya adalah keyakinan kelas Jadi ketika murid merupakan kesalahan atau tindakan indisiplinar Kita bisa menanyakan tentang keyakinan kelasnya Kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya Sudah kelihatan Bapak-Ibu? Ya Nah sekarang kita masuk ke materi terakhir nih Bu Mengenai hukuman konsekuensi atau restitusi Posisi yang paling bawah ditempati oleh hukuman Bapak-Ibu Untuk konsekuensi itu sifatnya netral dan yang terbaik itu adalah restitusi Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan Tidak ada hubungan dengan pembelajaran, motivasinya eksternal, dampaknya emosi, trauma, emalukan Perilaku tidak berubah jika berubah hanya jangka pendek Biasanya ini hukuman itu diberikan dengan spontan Bapak-Ibu Ketika anak melakukan kesalahan, dia langsung dihukum Diri kami ke depan Angkat kakinya Itu hukuman Kemudian ada konsekuensi Bapak-Ibu Di sini tidak selalu menyakitkan Sudah diketahui Dan tertulis dalam peraturan Motivasinya masih eksternal Tidak berdaya Mematikan kreativitas Perilaku tidak berubah jika berubah jangka pendek Ini biasanya konsekuensi itu sudah Tertulis di dalam buku peraturan sekolah Dan yang tingkatan yang paling tinggi Yang lebih baik itu adalah restitusi Tidak menyakitkan Berhubungan dengan permasalahan motivasi internal Memberdayakan perubahan perilaku jangka pendek Nah dari ketiga Yang saya bacakan Sekarang saya akan mencoba memberikan Pertanyaan Bapak-Ibu Silahkan Bapak-Ibu Buka Di handphone ataupun laptopnya Ketikan Kahot.it Slash join Silahkan Bapak-Ibu Ya di Google Ketikan Kahot.it Slash join Diminimash aja dulu Diminimash Kahot.it Slash join Sudah Bapak-Ibu PINnya Ya sebentar ya Saya matikan dulu ya Nanti Bapak-Ibu akan dimintain PIN Bapak-Ibu Bentar ya Sudah tampil Bapak-Ibu Kita akan bermain games Bapak-Ibu Biar PINnya Masih loading Nah ini PINnya Bapak-Ibu Bisa dilihat Sudah kelihatan belum Bapak-Ibu 519352 519352 519352 519352 Setelah masuk Tulis nama Bapak-Ibu 519352 519352 519352 Yang sudah masuk Bu Ega Bu Dwi Pak Tiar Bu Carlina Bu Agni Bu Sri Bu Panin Bu Istri Bu Iis Bu Skainak Bu Ani Aku gambarnya kok Mak Kau tahu Pak Aku suka boneka Oh Iya Pak Maksudnya Bu Ega Apakah itu Hukuman Atau Konsekuensi Bapak-Ibu Tiga pemilik Saya gak ada ya Karena mati ya Kali ya Saya gak ada Karena mati kali ya Mati lobet Siapa ya Gak ada Tiga pemilik Tiga pemilik Yang Bapak-Ibu Bapak-Ibu Tiga pemilik Tiga pemilik Pak 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 Pendik Enggak Tiga pemilik Bapak-Ibu Banyakan Jadi Di jembatan ya Bapak-Ibu Tiga pemilik nonton doang apa-apa Oh Terima kasih. 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 atau konsekuensi kita lihat siapa memimpin udah mau murid diminta telajak kaki karena tidak menggunakan sepatu orang hitam siapa ya berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki hukuman atau konsekuensi tidak bisa menjawab pertanyaan maaf sinyalnya lagi lemong jawabannya hukuman semua yuh siapa belum tertandingi bukalina jadi kecepatan ngeklik dihitung juga ya pertanyaan belum kelar udah jawab tergantung sinyal selanjutnya siap-siap mau numpahkan air di meja tersenggol hukuman konsekuensi membersihkan pembahan air konsekuensi jadi kalau ada anak yang numpahkan botol dia harus bersihkan sendiri udah konsekuensinya siapa sinyalnya buruk ini eehh Terima kasih. 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 Terima kasih.